Beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 23 Juli 2022, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dugaan penggelapan dalam jabatan. Pelapornya adalah Saudari AW, seorang komisaris di sebuah perusahaan, dan terlapornya adalah Saudara TP. Polisi mengungkap kronologi kasus dugaan penipuan dengan terlapor Tiko Arya Wardana, suami penyanyi Bunga Citra Lestari. Kabinetumas Polda Metro Jaya Kombes Adehari Siam Indradri menyebut, kasus itu berawal dari Tiko bersama mantan istrinya AW, mendirikan perusahaan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan Kombes Adehari pada Selasa 4 Juni 2024. Beberapa waktu yang lalu, sekitar tanggal 23 Juli 2022, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dugaan penggelapan dalam jabatan. Pelapornya adalah Saudari AW, seorang komisaris di sebuah perusahaan, dan terlapornya adalah Saudara TP. Ini masih didalami, prosesnya sudah naik ke tingkat penyidikan, ada tiga saksi yang sudah diperiksa, kemudian beberapa barang bukti sudah diamankan. Kemudian, ke depan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan dari perbankan untuk mengetahui haliran dana, dan juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor Saudara TP. Ini update-nya tentang kasus tersebut. Di laporannya ada dugaan... Pelapor adalah komisaris, terlapor adalah direktur. Berdasarkan proses peristiwa yang dilaporkan, mereka berada dalam sebuah perusahaan, ada penanaman modal di sana, kemudian ada selisih, selisih uang. Kami tidak dapat sebutkan, karena ini adalah pelaporan. Nanti ini yang masih didalami, nah selisih uang inilah didalami peruntukannya, apakah sesuai untuk kepentingan perusahaan, karena perbedaan penggelapan dengan penggelapan dalam jabatan itu, kalau penggelapan dalam jabatan dilakukan oleh seorang karyawan, atau seseorang yang mendapatkan jaji dari sebuah bidang usaha itu. yang jadi mohon waktu di dalam. Pemanggilannya kapan Pak itu? Untuk diperiksa terlalu? Akan dijadwalkan ya, setelah nanti dari perubangan, nanti kami update lagi, nanti kita sama-sama update. Pak itu, si terlapor itu pada saat kejadian, Mas Bersata sebagai direktur, saat ini ya Pak Bersata yang disambilkan masih? Ya, nanti bagian yang didalami ya. Oke, teman-teman waktu. Ada beberapa dokumen-dokumen, ya, beberapa dokumen-dokumen. Kamera Pak? Terkait usaha antara pelapor dan terlapor dalam sebuah perusahaan yang sama. Perusahaan tergerak tinggal apa Pak? Makanannya, restoran, restoran ya, restoran di daerah Rasuna Said, Kudingan.